Intro Assalamualaikum Sobat Islam Sepat terjangkang ujang bustomi dari Padepokan Antigalo Cirebon disebut-sebut tokoh spiritual pertama dan terbesar dalam aksi sejarah berantas dukun santet di negeri kita Kang Ujang yang mempunyai garis keturunan Wali Sunan Gunung Jati Seh Sarif Hidayatullah yang dikenal tegas dan humoris dalam menjalankan siarnya juga saat menyadarkan para dukun santet yang menyimpan Beliau yang sukses dalam aksinya kini banyak dikutip praktisi baru bermunculan menyajikan hal yang sama mengikuti jejak sukses menyadarkan para dukun santet Aksinya yang viral dan menegangkan diantaranya saat melumpuhkan dukun cambuk cemeti hajar 69 dukun duel dengan 30 dan 10 guru dukun santet dan sederet aksi viral lainnya Selanjutnya ada Gus Nur Samsun dari Padepukan Cakraloraya Nusantara sosok yang dianggap orang sombong tetapi berani menyuarakan kebenaran dan kejujuran juga tentunya dikenal sakti saat menyadarkan dukun santet dan aksinya yang viral juga menegangkan adalah saat melumpuhkan dukun betorok karang dukun kiageng dartop ledek dan masih banyak lagi aksi keren lainnya Lantas seperti apa sepak terjang kedua spiritual yang dikabarkan satu perguruan walau berbeda generasi ini yang sebenarnya dan bagaimana jika kita melihat perbandingan kesaktian Kang Ujang Gustomi versus Gus Nur Samsun selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham inilah Kang Ujang Gustomi dan Gus Nur Samsun yang sering juga disebut seorang spiritual kata spiritual lebih merujuk kehubungan manusia dengan Tuhan jadi guru spiritual itu sifatnya menolong dan membantu orang yang memahami masalah kebatinan atau kejiwaan terkait hubungannya dengan sang maha pencipta artinya guru atau spiritual memiliki ilmu yang lebih sehingga bisa membimbing dan memberikan pemahaman yang lebih baik dan bersifat positif soal agama atau kepercayaan tertentu ajaran yang diberikan kepada pengikutnya pun tidak akan bertentangan dengan agama atau kepercayaan yang diakininya dan jika dipikir secara rasional yang diajarkan itu masih masuk akal dan tidak melanggar norma dalam agama lalu terkait perbandingan kesaktian Kang Ujang Gustomi versus Gus Nur Samsun yang dijuluki spiritual pembas milkun santer inilah Kang Ujang Gustomi yang disebut sebagai seorang praktisi yang sakti dengan banyak bukti kesaktian dan kesabaran serta humoris yang biasa disajikan Kang Ujang Gustomi yang diketahui merupakan orang yang cukup mumpuni dalam ilmu agama juga kesaktian banyak orang tidak meragukan sebab beliau sudah matang dengan segudang ilmu agama sampai akhirnya turun tangan memberantas dukun santet sebab kejadian yang pernah menimpanya terdahulu aksi yang menggemparkan diantaranya saat duel bersama dukun cambuk cemeti duel versus 30 dan 10 guru dukun santet bersama Master Limbat dan banyak lagi aksi pira lainnya Kang Ujang yang biasa berkolaborasi juga dengan praktisi kondang tercatat ada Master Limbat, Kiprana Lewu dan praktisi lain bersama melumpuhkan dan menyadarkan para dukun santet menyimpang dan tentunya dibarengi dengan sifat humoris yang menjadi ciri khas wajib dari Kang Ujang Gustomi Cirebon dan terkait ilmu kesaktian Kang Ujang juga berbagi dengan memberikan ijazah ilmu hikmah ijazah ilmu kebal, ilmu Raja Pagargoid dan sederet ilmu lainnya sementara Gus Nur Samsun dari Padepokan Cakra Lodaya Nusantara yang dijuluki si Raja Sombong tegas dan berani dalam membongkar hal yang dianggapnya menyimpang seolah tidak ada rasa takut sedikit pun sebab kejujuran lah yang harus dijunjung tinggi dan di atas segalanya GNS yang banyak melempuhkan dukun santet dengan aksinya yang keren beliau juga dikenal keras dan berbeda dari spiritual pada umumnya sebab beliau lebih mencintai banyak pendukungnya dan ingin menyelamatkan banyak orang dari ketidaktahuan serta berani mengorbankan satu orang yang dianggapnya menyimpang lalu terkait kesaktian Gus Nur Samsun tidak kalah hebat dengan ilmu bolosewu sunan kudus ajian Broto Senor dan masih banyak lagi terbukti di sejumlah aksinya Gus Nur Samsun selalu bisa menumbangkan dengan tuntas semua dukun santet yang coba duel adu kekuatan secara goib sekuat apapun dukun yang menantangnya lantas kalau melihat sepak terjang kedua orang hebat di youtube ini menurut sobat siapakah spiritual sesungguhnya dan manakah idola dan panutan yang biasa ditonton untuk menemani hari-hari sobat sekarang ini mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau-beliau sampaikan demikian ulasan kami semoga ada manfaatnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harta yang kita cari pagi petang siang dan malam itu belum tentu kita nikmati maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzakita adalah pembangunan pondok pesantren diantaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang rekan yang wakafnya BRI 1174-01-00554-560 atas nama pondok pesantren Gunung Pandak jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705 berkeriskinya anaknya anak soleh-solehah menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi bel datun toy batun warabun wafur pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir selamat menikmati